Seekor anak kucing di Cina terjebak di belakang dinding kaca Dia kelaparan dan hampir meninggoy guys Sampai akhirnya yang terjadi Sebentar guys, sebelum lanjut yang sayang ibunya dan pengen pelakibunya masuk ke surga Jangan lupa komentar yuk atau sayang ibu dan jangan lupa like dan subscribe ya Untung saja ada pria yang melihat anak kucing itu Dan pria ini sadar kalau di sekeliling dinding itu gak ada celah sedikit pun Kemudian pria ini langsung menelepon manajemen properti bangunan untuk minta bantuan Dan pada akhirnya si anak kucing berhasil diselamatkan guys Hati-hati guys, kalau kalian nabrak kucing harus kena tanggung jawab Jadi ceritanya cowok ini lagi main sama kucing kan? Dan pas dia lagi main, kucingnya ditabrak oleh mobil ini guys Orang yang mengendarai mobil itu pun langsung pergi Dan pas sampai rumah, dia buka pintu tiba-tiba dia berada di alam lain Dan gak disangka tiba-tiba Eh sebentar guys, sebelum lanjut yang pilih A like dan subscribe terus Komen A midi yang pilih B abaikan aja Dan tiba-tiba aja cowok ini ditabrak oleh kucing dan diinjak-injak hingga meninggal dunia guys Kasian ya Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya Komen A midi terus subscribe Tiga bocil ini membawa seekor kucing yang sedang sekarat ke dokter hewan Sampai akhirnya yang terjadi Eh eh sebentar guys, sebelum lanjut yang pilih A like dan subscribe Terus komen A midi yang pilih B abaikan aja Jadi awalnya tiga bocil ini sedang bermain di tepi sungai Nah disitu mereka melihat ada seekor kucing yang terjatuh ke sungai Dan tiga bocil ini menyelamatkan kucing itu guys Kemudian mereka mengumpulkan uangnya masing-masing Untuk bisa bawa kucing itu ke klinik hewan Tapi sayangnya nyawa kucing itu tidak bisa terselamatkan guys Kasian ya Nah guys, kalau hewan kesayangan kalian apa nih? Coba tulis di kolom komen ya Jangan membuang anak kucing kalau hal ini gak mau terjadi kepadamu Jadi ceritanya ada idu kucing yang membawa anak-anaknya ke rumah cowok ini Nah cowok ini kesel dong karena kan dia emang gak suka kucing Kemudian cowok ini langsung memasukkan kucing-kucing kecil itu ke dalam kardus Lalu cowok ini membuangnya ke jalan guys Bantu subscribe dulu yuk yang udah subscribe Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Setelah membuang anak-anaknya, cowok ini langsung menendang idu kucingnya Dan pas cowok ini masuk ke dalam kamarnya, kok tiba-tiba kamarnya udah kayak kebakar gitu Dan secara tiba-tiba muncul sosok kepala kucing raksasa yang kelihatan marah Dan pas cowok ini mau keluar, tiba-tiba tangan kaki dan lehernya terjerat oleh tali guys Dan akhirnya cowok ini terbunuh dengan cara yang sadis guys, ngeri banget ya Demi like di sosmednya, gadis ini rela nyakitin kucingnya sendiri Si kucing dipaksa selfie sama dia Terus si kucing juga sampai di blender Dan cowok ini tuh shock banget Sampai selfie sama kucingnya diikutin sama orang lain Sampai like-nya kebalap guys Buat si Oyan yang gak tahan mau berak, langsung ditarik sama dia Mas udah selfie hasilnya jelek terus Oyan ngeriok, tapi terus ditarik sama cewek ini Cewek ini pun sampai digigit Hal itu membuat dia ngamuk dan ngegeret kucing itu Tapi sebentar guys, bantu like dan subscribe dulu yuk Ya udah bantu, semoga kelak masyurga dan langsung komen amin Si kucing malah nyantol ke pianonya sampai kepental ke dalam Tapi pas cewek ini ngebuka pianonya, tiba-tiba Si Oyan ini langsung menghantap mukanya sampai HP-nya kepental Dan tragedi itu ke foto guys Sampai keinjik sama si Oyan dan gak sengaja nge-upload ke sosial media Walau cewek ini udah babak belur Tapi pas liat likes-nya banyak, dia jadi happy Dan sekarang akhirnya si Oyan bisa boker dengan tenang deh